Seperti diketahui, kenaikan terjadi berdasarkan aturan Menteri Perhubungan pada penumpang pejalan kaki dewasa dikenakan kenaikan sebesar Rp3.000, sementara pada penumpang anak-anak dikenakan sebesar Rp2.000 dari tarif sebelumnya. Kenaikan tarif dikeluhkan lantaran selama ini fasilitas sarana-prasarana bagi penumpang pejalan kaki dinilai masih sangat minim. Terlebih, selain lamanya waktu tunggu, jarak tempuh dan jarak gangwe yang terlalu jauh untuk menempuh dermaga juga menjadi permasalahan yang disoroti penumpang pejalan kaki. Masalah naik-penaikan leket penumpang ini sebetulnya memberatkan, mbak. Kalau bisa, sudah tiketnya mahal, pelayannya lebih baguslah dari yang sebelumnya. Bapak ini mau ke mana, Pak? Mau ke Bandar Lampung. Pihaknya berharap pihak pengolah jasa penyeberangan Pelabuhan Merak Banten terus meningkatkan pelayanan kepada penumpang khususnya pejalan kaki agar dapat memperhatikan kenyamanan dan juga efisiensi waktu perjalanan bagi penumpang. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.